Intro Baik, selamat datang kembali Kali ini kita akan belajar tentang Submetting secara sederhana Terlalu diketahui, submetting itu untuk membantu kita Memberikan untuk IP address pada klien Untuk yang saya contohkan saat ini Nanti adalah secara yang lebih simpel Jadi penyerga hanaan Submetting yang biasanya Kalau biasanya mungkin kita pakai tabel, pakai rubus Sekarang saya mau mencontohkan itu Submetting IP Tapi lebih simpel Kita ambil contoh IP kelas C Seperti ini, kita pakai slash 26 Ini sebagai contoh saja Jadi untuk cara yang saya akan ajarkan ini Kita pecahkan terlebih dahulu Seperti ini Jadi IP itu terdiri dari 32 bit Kalau kita pecah lagi Dia ada 4 oktet Di tiap oktetnya Dia itu ada 8 bit kiner 1,2,3,4,5,6,7,8 Seperti ini Kalau kita pecah lagi Dia mewakili dari sebelah kanan 2,4,0,2,1 Sampai sebaiknya 2,4,7 Kalau kita jabarkan 2,4,7 itu Berarti nilainya 1,2,8 64 32 16 8 4 2 Lalu 2 oktetnya adalah 1 Lalu kita setelkan seperti ini Kita paskan posisinya Seperti ini Subnet Lalu yang terakhir Broadcast Kalau biasanya kita memakai tabel Untuk disini Saya akan mengajarkannya Langsung saja Jadi ada teknik khusus Yang lebih cepat Kita lihat aja soalnya Di test 26 Di test 26 itu Kalau kita jabarkan di subneting Berarti dia itu posisinya lebih buah disini Kenapa seperti itu? Karena kalau kita jabarkan Slash 26 itu 1,2,3,4 5,6,7,8 Seperti ini Kalau kita titik 1,2,3,4 5,6,7,8 Kita titik 1,2,3,4,5,6,7,8 Kita titik Lalu lebihnya itu Karena ini slash 26 6,3,2,4 Lebihnya lebih Berarti ada 2 Seperti ini Sisanya 0 1,2,3,4 Seperti ini Kalau kita jabarkan Terlalu kita cukup aja Dilihat di slash 26 Berarti posisinya disini Karena lebihnya cuma 2 Berarti slash 26 itu posisinya di 64 Berarti kita cukup insert ini Pertama kita boleh dari 0 Lalu 64 Untuk kelipatannya Kelipatan 64 kembali Terakhir Sampai nanti dia menemukan 256 Seperti ini Untuk yang paling depan ini Ini adalah sudah tertentu Untuk posisinya Untuk yang mencari broadcastnya Cukup kita Bikin disini Seperti ini 6,3 Karena pengurangan dari 64 Lalu disini ada 127 Karena dari sebelumnya ada 28 Disini 191 Dan disini sebelum 256 Maka yang terakhir adalah 255 Maka untuk posisinya Kita ambil yang paling depan Atau 0 nya Berarti 92 68 10 Jadi 0 Karena soalnya tadi 1 1 kan berarti diantara 0 dan 63 Kalau tadi soalnya disini ada 70 Berarti posisinya adalah 64 Kita ambil yang paling depannya Untuk posisinya Untuk kliennya Itu diantara 0 sampai 63 Karena yang depannya posisinya Yang belakang adalah broadcast Berarti klien IPnya jalan dari 192 168 10.1 Sampai 62 Yang belakang dari yang ke sini Diantara 0 dan yang terakhir ada hampernya IP yang terakhirnya itu dipakai sebagai IP broadcast 10.63 63 Untuk blok set rate nya Gimana Dia kalau ada rumusnya 256 Dikurangi Nilai Biner Aktif Atau kalau disini Biner Aktifnya Ada 2 ya Tadi kan 126 Berarti lebihnya ada 2 Berarti ada 128 Ditambah 64 Sampai dengan 192 Sampai dengan 192 Yang ini rasio nya 256 Dikurangi 192 Sampai dengan 64 Seperti ini Lebih simple Lebih sederhana Kita sudah bisa menentukan kliennya berapa House ID nya berapa Blocks update nya 64 Dan IP broadcast nya 63 Oke terima kasih Sekian untuk pertemuan 3 kali ini Selamat mencoba Sampai ketemu lagi di pelaksanaan selanjutnya Terima kasih